Gue ke situ dulu, pas di save with Sefa ya? Save with Sefa Tanpa ini ya Kita mulai lagi tiga Dua Satu Hai guys Selamat datang kembali di channel youtube Sefa Sorry Tunggu sampai tahun depan baru boleh lagi Tau dong kenapa Nah oke Mari kita mulai lagi ya Jadi akhir-akhir ini mobil listrik Menjadi topik hangat untuk Perbincangkan Tidak hanya di kalangan pencinta otomotif Pasalnya Teknologi yang dimiliki oleh mobil listrik Menjadi daya tarik tersendiri Dan menjadi keunggulan Timbang mobil kontensional Dengan menggunakan mobil listrik Artinya kalian ikut Mempromosikan upaya dalam Memajukan green energy yang ramah lingkungan Kantong juga aman Alam pun juga tidak tercemat Pasti pada bingung nih Kok aman di kantong? Emang perawatan mobil listrik Lebih murah dibanding mobil konvensional? Mau tau jawabannya? Stay tune terus di video ini Tapi sebelumnya gue ingat lagi nih Untuk like video ini Nyalain loncengnya dan subscribe channel Youtube Sefa Yuk kita ulik biaya maintenance Mobil listrik di Safe with Sefa Hadirnya mobil listrik Menciptakan stigma yang positif Di semua kalangan Karena mobil listrik lebih ramah lingkungan Dan dapat mengurangi penggunaan Bahan bakar fosil atau Yang biasa kita sebut dengan BBM Bahan bakar miak Nah di Indonesia sudah banyak nih Merek yang memproduksi mobil listrik Contohnya dengan Toyota ada BZ4X Dengan Hyundai itu ada Ioniq 5 Lexus mengeluarkan RZ series Wuling itu ada dengan REV yang ngungil itu Nah nanti lagi juga ada yang baru tuh Dan ada juga nih Merak mobil pendatang baru di dunia otomotif Indonesia Yaitu Neta As intermezzo aja guys Neta merupakan merek mobil asal Tiongkok Yang debutnya pertama kali muncul di Gias 2023 Agustus yang lalu Nah Neta memperkenalkan produk pertamanya Di kelas crossover yaitu Neta V Dengan baterai berkapasitas 40,7 kWh Neta V mampu menempuh jarak hingga 384 km Dan menjadi mobil listrik crossover yang memiliki daya tempuh yang paling jauh Nah ngomongin tentang baterai Seperti yang kita tahu nih Baterai merupakan komponen utama yang dibutuhkan mobil listrik agar bisa jalan Oleh karena itu komponen baterai harus diperiksa secara teratur Pengisian daya baterai tidak perlu hingga 100% Cukup di charge hingga 80% Karena overcharging diyakini dapat memperpendek masa pakai baterainya Jadi tidak awet Untuk tarif pengisian daya mobil listrik di SPKLU Nah apa itu SPKLU kan SPKLU itu kepanjangan dari stasiun pengisian Kendaraan listrik umum PLN itu ya Sudah tahu lah ya PLN apa ya Sekitar Rp 1.600 sampai Rp 2.500 per kWh Oke ini sebenarnya murah atau mahal sih Nah intinya gini Rata-rata mobil listrik di pasaran memiliki kapasitas besar 70 kWh Jadi untuk sekali pengisian daya kalian cukup membayar Ayo hitung berapa Cuma Rp 112.000 sampai Rp 175.000 Sedangkan tarif pengisian daya yang bisa kalian pasang di rumah Untuk pelanggan 900 volt ampere Non subsidi itu sekitar Rp 1.352 Jadi kalian cukup membayar Rp 94.640 Kalian bayangin Kalau misalnya mobilnya pakai Bisa jalan Rp 300 atau Rp 24.000 Terus kalian cuma cukup membayar kurang dari Rp 100.000 Itu sih murah banget sih Daripada mobil konvensional tentunya ya Yang menggunakan bensin Tidak hanya baterai Komponen-komponen lain perlu diperhatikan juga Agar mobil beroperasi dengan optimal dan tetap aman dan nyaman saat digunakan Pastikan motor penggeraknya tetap dalam kondisi yang baik Karena sangat berpengaruh pada performa mobil listrik saat melaju Motor penggerak membutuhkan pelumas untuk melopang kinerjanya Yang menarik lagi pelumas tersebut tidak membutuhkan penggantian secara berkala Hanya cukup sekali saja oli tersebut diberikan Cukup dengan memeriksa secara rutin motor penggeraknya dan pastikan tidak ada kebocoran Komponen selanjutnya yang harus diperiksa pada mobil listrik saat servis kurang lebih sama seperti servis untuk mobil konvensional Seperti pengecekan radiator Pengisian minyak rem Pengecekan filter udara Maupun air conditioner Pengecekan kampas rem Dan pengecekan cairan wiper Tapi kalian bisa untung nih guys untuk biaya servis rutinnya Karena biasanya dealer resmi akan memberikan fasilitas servis gratis selama beberapa tahun Setidaknya saat ini ya itu bisa gratis untuk 3-5 tahun ke depan Kalian gak perlu pusingin nih biaya servisnya berapa sih nih untuk mobil listrik yang kalian punya Cukup sediakan aja biaya untuk pengisian baterai Tapi gue punya list nih perkiraan estimasi biaya servis mobil listrik Contoh ya Hyundai Ioniq Itu estimasi biaya servisnya kurang lebih antara 3-4 jutaan per 100 ribu kilometer Enggak banget sih Lalu ada juga Toyota VZ4X Estimasinya biaya servisnya itu kurang lebih 2-3 jutaan per 100 ribu kilometer Makin murah ya Oke berikutnya nih Untuk Wuling REV Estimasi biaya servisnya itu antara 500 ribu sampai 1 juta rupiah per 100 ribu kilometer Makin murah lagi Itu dia ulasan mengenai servis mobil listrik Beserta estimasi biaya maintenance nya Gimana? Cukup tergiur kan untuk membeli mobil listrik? Sekian video save with SEVA kali ini Silahkan tulis di kolom komentar Hal apa saja yang kalian pengen tahu untuk gue bahas di next video Jangan lupa untuk like dan subscribe channel youtube SEVA Dengan SEVA Beli mobil jadi lebih mudah Aman dan nyaman Karena SEVA jelas dari awal See you guys Bye Bye Ya 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 ya